Assalamualaikum, hai jumpa lagi di channel Dapur Cimel Video kali ini saya ingin membuat puding coklat Puding coklat ini buatnya mudah ya dan rasanya juga enak dan nyoklat banget Mau tau cara pembuatannya dan bahan apa sih yang saya gunakan? Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Bahannya, pertama saya masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk Boleh menggunakan agar-agar yang rasa coklat ya Kemudian 100 gram gula pasir Kemudian 1.4 sendok teh garam Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan coklat bubuk kokoa Tambahkan lagi dengan 50 gram dark cooking coklat Lanjut, masukkan 700 ml susu cair coklat UHT Dan 200 ml air putih Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata Lanjut, saya masak menggunakan api sedang sampai mendidih Jangan lupa tetap diaduk-aduk ya Supaya pudingnya tidak gosong Nah, kalau sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Tetap diaduk-aduk terus sampai uap panasnya berkurang Kemudian saya siapkan cetakan puding plastik seperti ini Untuk cetakannya bentuknya bebas ya Lanjut, saya masukkan puding coklatnya ke dalam cetakan sampai penuh Lakukan sampai selesai Untuk satu resep ini Dengan menggunakan cetakan yang seperti ini Ini saya menghasilkan sekitar 11 puding coklat Kalau sudah semua, ini akan saya diamkan dulu Sampai pudingnya set atau keras Nah ini, setelah beberapa menit didiamkan Puding coklatnya sudah keras ya Langsung aja saya keluarkan dari dalam cetakannya Lakukan sampai selesai Untuk wadahnya Ini saya pakai mica gold seperti ini ya Untuk ukuran micanya Ini saya pakai yang ukuran 7,5 cm ya Untuk wadah flanya Ini saya menggunakan wadah flap pipet seperti ini ya Cara penggunaannya juga mudah ya Kita tinggal tekan saja pipetnya Nah ini flanya akan masuk sendiri ke dalam pipet Dan hasil akhirnya seperti ini Kalau sudah, kemudian kita tusukkan pipet flanya seperti ini Lakukan sampai selesai Untuk pengemasannya Agar lebih cantik Bisa menggunakan box transparan Yang biasanya dijual di online shop Untuk pudingnya sendiri Teksturnya ini tuh lembut Rasa manisnya juga sudah pas ya Nah kalau flanya mau diganti dengan fla vanila Juga boleh ya Jadi tidak harus dengan fla coklat Puding ini cocok banget loh Kita jual untuk hampers Di hari raya nanti Terima kasih ya teman-teman Yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga dapat bermanfaat ya Dan selamat mencoba Jangan lupa Comment, like, share, and subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Jangan lupa Klik tombol lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda mendapatkan update video terbaru Dari Dapur Cimel Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya